Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru untuk mendapatkan informasi terbaru. Dalam TNI AD terdapat beberapa pangkat dari yang mulai tertinggi sampai yang terendah. Urutan pangkat TNI AD dibagi menjadi delapan, yaitu Perwila Tinggi Kehormatan, Perwila Tinggi, Perwila Menengah, Perwila Pertama Bintara Tinggi Bintara, Tamtama Kepala, dan Tamtama. Kemudian, di TNI AD sendiri juga mempunyai pasukan istimewa yang bernama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Pasukan ini memiliki kecakapan istimewa, kehebatan, serta kemampuan yang dimiliki oleh Kopassus tidak perlu diragukan lagi. Inilah yang kemudian membuat pasukan itu disegani oleh pasukan militer di negara-negara lain. Bahkan beberapa negara di dunia pernah meminta Kopassus untuk melatih pasukan militernya, seperti negara-negara Afrika Utara dan Kamboja. Selain itu, Kopassus pun memiliki keahlian yang luar biasa dalam hal menembak. Ketika diadakan pertemuan pasukan elite Asia Pacific pada Desember 2006, personil Kopassus berhasil menyebut gelar juara sebagai penembak Jitu atau snipper. Lalu uniknya lagi, senjata yang digunakan oleh Kopassus pada saat itu merupakan senjata buatan bangsa sendiri yang diproduksi oleh PT Pindad. Namun kelebihan Kopassus bukan hanya itu saja, ada pun kemampuan lain yang dikuasai oleh anggota Kopassus. Diantaranya adalah pengintaian anti-teror dan bela diri. Lalu pada keahlian bela diri, anggota Kopassus sudah menguasai jurus-jurus Yomodo yang merupakan jurus bela diri andalan militer di Indonesia. Para anggota Kopassus ini juga mempunyai kemampuan dalam bidang tenaga dalam. Ini dibuktikan dengan mampunya mereka dalam menembak dan bertelahi dengan mata tertutup. Dikutip dari kopassus.mil.id, prajurit Kopassus ternyata juga mempunyai lambang tersendiri yang penuh dengan makna dan filosofi. Berikut ini merupakan penjelasan makna dan arti logo yang dimiliki oleh Kopassus. Lambang memadukan unsur komando digambarkan pisau komando. Usur laut atau air digambarkan dalam bentuk jangkar. Dan udara digambarkan sepasang sayap yang dibingkai oleh tali komando. Satu, tribuannya tiga jaget berarti sebagai manusia hamba Tuhan yang diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Maka dalam pribadinya terdiri dari tiga unsur yaitu cipta rasa. Dan karsa yang harus diaktualisasikan sebagai karya nyata. Sebagai prajurit harus mampu berkiprah di tiga matra yaitu darat laut dan udara. Dua, chandra ca berarti sebagai senjata ampuh berbentuk tombak bermata tiga dan hanya digunakan pada saat terakhir dalam pertempuran. Senjata ampuh yang berbentuk kecil menggambarkan bahwa pasukan khusus meletakkan kemampuan di atas jumlah. Dan digunakan untuk tugas-tugas yang bernilai strategis. Tiga, satya dharma berarti kesetiaan dan dedikasi sebagai sifat yang tidak terpisahkan dari sifat luhur prajurit. Yang dijiwai saptamarga dan sumpah prajurit. Lalu maksud dari kalimat ribuana-tribuana chandra ca satya dharma adalah. Prajurit TNI dalam hal ini kopah sus TNI AD yang telah menguasai taktik dan teknik ilmu perang khusus. Mahir dan andal bergerak secara cepat di berbagai medan baik di darat, laut dan udara. Berjiwa patriotik yang tinggi, senantiasa siap sedia melaksanakan tugas popok kesetia penjuru dan siap menghadapi berbagai ancaman. Gangguan hambatan dan tantangan NKRI berlandaskan Pancasila. Pancasila Terima kasih Terima kasih Terima kasih